Halo guys, kembali bersama gue, AruX Dan di video kali ini gue akan Menceritakan Selama gue gak ganti-ganti intro Ya sekitar mungkin sampai 3 tahun, kalau gak 2 tahun Ya akhirnya gue bikin intro baru Jadi gue minta maaf sebelumnya Udah gak upload sekitar Mungkin hampir 1 bulan ya Jadi disini gue selama 1 bulan itu Oh gak sampai 1 bulan sih ya Sekitar 3 mingguan Gue fokus untuk bikin proyek intro nih Buat youtube gue ya Jadi gue disini bikinnya sendiri ya Mulai dari bikin intro modelingnya Kan jadi temanya tuh gue bikinnya Kayak 3D gitu ya Jadi mulai dari modelingnya Dan lain-lainnya Jadi gue apa-apa sendiri ya Kalau misalkan kalau gue mesen job di orang Mungkin tuh harga bisa Bahkan puluhan juta gitu Jadi dengan punya skill ya Walaupun skill gue gak mesti berapa Kukup untuk bikin intronya Jadi yaudah gue bikin sendiri aja gitu Daripada gue mesen job ke orang Jadi sebelum video ini mulai Jangan lupa subscribe, like, and comment Biar makin semangat untuk bikin video selanjutnya Nah jadi kalian bisa lihat Kalau intro yang dulu itu Dia tuh cuma pakai aplikasi Adobe Premiere Adobe Premiere doang setelah gue Dan kalau yang sekarang ini Gue bikinnya tuh di Blender Dan juga Adobe Premiere Dan juga Adobe Effect Jadi gue bikin pakai 3 aplikasi di waktu Dan pertama-tama yang pastinya Sebelum gue buat intronya Disini gue akan mencari referensinya dulu nih ya Untuk referensinya gue disini Cari beberapa di Youtuber-youtuber Indonesia Oke Dan juga gue akhirnya nemu Setelah gue mencari referensi Gue lanjut saja aplikasikan ke Blender Untuk awal-awalnya Disini kalian bisa lihat Untuk scene awalnya itu Gue awan Oke Awan Jadi itu Kameranya tuh turun ke bawah Itu ada beberapa objek Yang muncul Hasil dari modeling-modeling gue sebelumnya Jadi pertama Layoutnya Nah jadi seperti ini Ya kalian bisa lihat backgroundnya Jadi seperti ini awalnya Terlalu polos banget Dan Dan setelah gue Kanya ke mungkin kakak gue Atau yang lainnya itu Katanya kurang banget gitu Terlalu polos Nah jadi gue referensi Jadinya seperti ini Nah Nah jadi itu tema itu Sekaya low poly gitu Kalian bisa search aja Jadi kayak gini nih Low poly Jadi seperti itu Kalau low poly Jadi gue kayak Buatnya kayak kartun-kartun gitu ya Grafiknya Setelah gue Selesai kayak naro-noro Segala macemnya Objek-objeknya Mulai dari tataannya Jadi gue bahas Untuk animasinya nih Nah untuk animasinya Disini gue memakai Ada yang add-on Bukan add-on sorry Dari ada yang aset Seperti burung Misalkan di scene awalnya Kalian bisa lihat Nah itu gue Dari sketch file Oke Nah tapi sisa-sisanya Itu gue animasi sendiri nih Dan modeling juga Oke Kecuali tadi Burung tadi Yang awalnya gitu Mulai dari mobilnya Mobilnya bisa keluar asep Dari grow blacknya juga Pesawatnya gitu Nah setelah gue selesai Tahap animasi Disini gue lanjut Buat ke tahap Teksturnya nih Nah Untuk teksturnya disini Gue gak pakai Apa ya Dari blender kit Biasanya gue tekstur Pakai blender kit ya Disini gue cukup pakai Kayak compost setting aja Di shading gitu Antara shading dan color doang gitu Jadi kayak emang bener-bener Kartun Gak realistis banget ya Oke Nah guys Jadi setelah gue buat Tahap teksturnya Disini gue lanjut Buat tahap renderingnya nih Nah untuk renderingnya Disini gue memakai Make sample Sekitar 50 Kalau 5 antara 50 Atau 20 lah ya Oke Nah jadi Gak terlalu burik juga Menurut gue Hasilnya cukup oke aja gitu Disini gue juga Biasanya kan video Sekarang gue renderingnya Pake Apa namanya Image Biar lebih enteng aja Ketika dirender gitu Nah setelah gue rendering Gue lanjut buat Compose setting Color grading Di Adobe Premiere Gitu ya Gue atur-atur Disini gue pake Kalau gak salah Apa namanya ya Namanya Lumetri Color Pasti kalian Para-para editor Juga tau Apa itu Lumetri Color Nah jadi Setelah gue color grading Gue lanjut buat animasinya nih Kalian bisa liat di awal Eh sorry Di Nvidia itu Ada tulisan RUX dan logo RUX Dan logo RUX nya Dan juga disitu gue animasiinnya Awalnya gue pake blender Jadi 3D kemud gue Kayak kurang aja Jadi gue pake After effect juga nih Nah After effect nya disini Gak saya cuman buat animasiin yang Di scene akhirnya doang Jadi Dia tuh kayak logo gue Logo gue disini ada muncul Dari atas Dan nge-logo tulisan RUX nya muncul Dari bawah gitu Nah disitu gue Seperti tadi kayak Apa ya Animasi tuh kayak karet gitu Ya gak cuman naik gitu Ada pantul Nah gitu Oke Nah setelah itu gue lanjut Taruh aja nih Ke Adobe Premiere Setelah gue atur-atur Dan jadi Akhirnya jadi Di sekitar 3 mingguan Oh iya Gue lupa info ini Kalian bisa liat Sekarang profil Youtube gue udah ganti ya Yang tadinya Kayak gini Dan Jadi begini Nah guys Jadi gimana hasilnya Ini dia Halo Terima kasih hai 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 Hi guys gimana tanggapan kalian untuk intro baru kali ini gitu jadi kalian bisa komen aja kritik dan sarannya oke dan juga kalian bisa komen next video gue mau buat konten apa lagi mungkin entah animasi atau desain rumah 3D gitu oke nah jadi video ini cukup sampai disini saja dan jangan lupa subscribe like and comment juga dan sampai jumpa di video berikutnya bye bye di sana gave up was it too hard almost it too hard just gave up just gave up did I sleep away the day cuz I was tired or did I get tired cuz I slept too much slept too much we go up and down we go up and down on all this rollercoaster red rollercoaster red